disini saya menggunakan Isuzu merk Isuzu ini Thailand Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para sahabat perdana motor oke sahabat hari ini saya kedatangan satu unit Isuzu yang terkapsul disini terjadi keluhan setir agak selayoran ya dan disini sudah saya cek terjadi kerusakan di bagian ideal arm disini teman teman jadi kita akan ganti buat ideal armnya disini saya akan menunjukkan buat cara pembongkaran sekaligus cara penggantian dari ideal arm ini ya teman teman ya oke langkah yang harus kita persiapkan yaitu dongkrak dulu kita dongkrak di bagian sasis supaya nanti kita buat mempermudah pekerjaan mungkin kita lepas ban dulu jangan lupa kita selalu siapkan jack stand buat keamanan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya saya akan menunjukkan buat pengecekan kerusakan di bagian ideal dulu nih mungkin teman teman bisa fokus di bagian idealnya ini ya kita akan cek om tolong dibantu dong om bantu goyang banyak kanan kiri om boleh om coba teman teman perhatikan disini oke bisa diperhatikan ini ya jadi terjadinya ada sepeleng ya disitu ini yang bikin setir ketika jalan agak rusak dia seloyoran oke siap om udah om makasih om nanti kita akan kasih tau cara buat pembongkarannya langkah yang pertama kita dongkrak sudah selesai lanjut disini ada baut 4 dengan menggunakan kunci 14 1 2 3 sini dan satu lagi ada di sisi sisi dalam sebelah asis oke satu lagi kita lihat dari sebelah dalam ya ini teman teman ada 4 bootnya bootnya menggunakan kunci 14 semua ya kita akan buka buka itu lanjut kita buka ini pitman nya kita lepas pitman nya nanti akan turun di kita turunkan ke bawah disini part sudah saya persiapkan ini teman teman disini saya menggunakan isusu merk isusu ini Thailand ini Thailand disini bisa teman teman cari di online atau di toko-toko spare part terdekat dengan tipe ini saya beli di offline langsung di toko dengan harga 275.000 dengan merek ini dan banyak merek tipe merek ininya jenis itu ada merek Fuji dan lain-lain oke teman teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman disini sudah saya bongkar di bagian more pitman nya lanjut di baut tegangan idle sudah kita copot semua dan disini sudah saya ketop kita tinggal lepas pitman nya oke ini kita perhatikan oblak nya kelihatan ya teman teman selesai kita bongkar lanjut kita tinggal buka baut dari pegangan pitman nya sendiri itu menggunakan kunci berukuran 22 oke lanjut kita menggunakan kunci 24 buat buka baut pitman nya kita ketop aja setelah terbuka kita tetapin di bagian ini menggunakan balok lanjut kita detok di bagian sininya oke sudah terbuka ya lor dan ini buat pemasangan tidak bisa terbalik karena dari sudutnya ini tirus ya yang atas lebih besar dan yang bawah dia lebih kecil kita persiapkan yang baru ini barang yang baru langsung kita pasang aja biar lebih nanti buat lebih gampang ini gak bisa terbalik lor masuk dan kalau disini gak bisa jadi buat teman teman gak usah takut kalau terbalik jangan lupa disini ada ring pair nya kita pasang nanti buat pengencangan kita di atas aja buat mempermudah oke tinggal pasang ya lor kita lanjut kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita pasang semua baut pegangan idol nya ini kita kencangkan jangan sampai atas oke teman teman mungkin itu sedikit tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat buat teman teman semua buat penggantian bisa teman teman lakukan sendiri di rumah bagi yang idol arm nya bermasalah oke teman teman ini dari owner owner kenalin om tri kebetulan beliau salah satu dari komunitas susipenter juga di IPP oke teman teman semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih buat yang sudah komen semuanya salam kuku hitam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax